Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama otak ati gatuk channel disini kita saling bertukar informasi seputar bergebun sederhana Hai ya teman-teman ini adalah vertikultur aku yang dari botol bekas kemarin yang sekarang sudah berumur 21 hari setelah semai ya jadi kita kemarin langsung semai langsung ditaruh bijinya di tempat botol Aqua ini yang kecil-kecil nah jadi disini langsung tumbuh dan berkembang sekarang sudah berumur 21 hari teman-teman ya hai 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 Oke Oke di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan kemarin yang sempat dilontarkan dalam sedalam komentar ini dalam satu botol besar ini ini berapa pot kecil jadi dalam satu botol bekas yang yang agak besar ini ya ini adalah berisi delapan pot kecil terus kemarin juga menanyakan bagaimana cara penyiramannya Hai nah disini sebetulnya penyiramannya ada dua cara yang pertama kita siram dari mulut botol yang besar yang diatas dan bisa juga kita siramkan ke dalam pot yang yang kecil ya satu pot demi satu pot Hai nah cara yang pertama ini adalah lewat mulut botol ya yang diatas Nah ini dia posisinya Hai mungkin yang tutupnya masih terpasang nah seperti ini bisa kita buka dulu satu persatu nah seperti ini jadi setelah ini bisa kita siram secukupnya nah seperti ini jadi ini cuman sebagai contoh kecil saja ya kita usahakan kita siram sampai media yang didalamnya ini basah semua dan berapa kali dalam penyiramannya untuk satu hari ini saya sarankan adalah dua kali karena ini botolnya yang lumayan kecil tetapi Hai berisi banyak pot jadi perlu sehari dua kali pagi dan sore oke oke untuk cara yang kedua bisa kita siram Hai lewat samping ya seperti ini ini sebagai contoh Hai ini sampai basah tetapi cara yang kedua ini bisa sebagai cara untuk membantu saja tapi yang intinya yang penting adalah kita siram dari atas jadi biar airnya bisa masuk ke dalam media tanam secara sempurna sehingga nutrisi untuk asupan air ini bisa mencuplai untuk delapan pot secara full untuk seharian oke teman-teman sedikit ini tips dari saya semoga bermanfaat dan ini kangkung ini adalah siap panen nanti akan saya acek untuk panen barang-barang oke jangan lupa di like jika teman-teman suka dan perlu juga dibagikan di share kepada teman-teman di seluruh Nusantara agar selalu terinspirasi untuk menghijaukan alam sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih